Galar guys, kembali bersama Viku Channeru di Top 5 Pokemon Terkuat, dimana kita akan bahas 5 Pokemon terkuat dari setiap tipe kalau rame, dan kali ini kita masih berkutat di format VGC20. Sebelum masuk ke Top 5, berikut adalah rules-nya. Gak dijelasin lagi ya, biar gak kepanjangan. Tipe yang akan dibahas kali ini adalah Fire alias Api. Fire adalah tipe yang cukup sulit untuk diperingkatkan, karena banyaknya talenta berbakat di tipe ini, meskipun hanya memiliki 36 representasi di VGC20, hanya satu spesies di atas ice. Kira-kira siapa saja yang layak menyandang gelar paling hot di antara yang hot? Inilah Top 5 Pokemon Fire terkuat, bukan versi on the spot. Di peringkat 5, saya membimbing Torkoal. Kura-kura asal Hoenn ini butuh waktu lama untuk bisa tampil di VGC. Setelah penantian hampir 14 tahun, Torkoal mendapatkan draft di generasi 7, dan sejak saat itu Torkoal sering menjadi inti dari tim berbasisan. Satu hal yang memberikan advantage bagi Torkoal dibanding Nine Tails adalah speednya yang sangat lambat. Ini menjadikan Torkoal sebagai weather setter paling lambat di VGC20, sehingga digaransi akan memenangkan weather war. Selain itu, defense yang sangat tinggi juga membuatnya sulit di one hit KO oleh physical move. Offensive status yang tidak begitu tinggi terbantu dengan boost damage dari sun, serta akses ke eruption, yang akan sangat berbahaya di dalam trick room. Trainer juga kadang melengkapinya dengan charcoal untuk menambah damage. Move lainnya yang sering digunakan adalah Heat Wave, Solar Beam, Earth Power, dan Ion. Defense yang tinggi juga cocok dikombinasikan dengan body press. Torkoal telah menjadi Sunsetter Premier di sepanjang VGC20 sedari awal format dimulai. Jauh lebih konsisten dan sering dibanding pesaing utamanya, Nine Tails. Keren banget ya, Torko. Dan ini baru peringkat 5 lho. Di peringkat 4, saya memilih Charizard. Kadal Api 1 ini memang layak disebut sebagai anak emas Game Freak, karena di Sword and Shield ia mendapatkan Gigantamax Bombs dari awal. G-Max Attack-nya pun tak main-main, karena dapat memberikan damage over time yang signifikan. G-Max Charizard lebih sering dipilih, karena untuk memasang Sun, biasanya Charizard akan mengandalkan partnernya, sehingga Max Flare menjadi redundant. Dari sisi stats, keunggulan Charizard terletak di Special Attack dan Speed-nya. Dengan sekali Max Airstream, Charizard dapat meng-outspeed Ninjas Jolly, Pokemon tercepat di format ini. Charizard juga dilengkapi dengan Solar Power yang dapat meningkatkan Special Attack-nya yang sudah tinggi dalam Sun. Trainer pun seringkali melengkapinya dengan Life Orb. Damage G-Max Wildfire ditambah Sun, ditambah Solar Power, ditambah Life Orb, kadang terlalu panas untuk ditahan. Jika berhasil survive pun, masih ada damage over time. Awalnya, Charizard biasa lebih sering digunakan, karena Solar Power G-Max Charizard masih ilegal di dua series pertama. Namun setelah legal, G-Max Charizard konsisten menggila. Tapi, masih banyak yang lebih gila. Di peringkat 3, saya memilih Arkenine. Pokemon tanda kutip legendaris ini diberkahi dengan stats yang baik di segala aspek. Arkenine dapat menjadi physical maupun Special Attacker dengan speed yang mumpuni. Berkah lainnya bagi Arkenine adalah akses menuju salah satu ability terbaik di PGC, yaitu Intimidate. Namun kadangkala, Justified Arkenine juga sesekali muncul bersama Wimsicott. Umumnya, Arkenine offensive memiliki jalur fisikal dengan coverage yang lebih luas, seperti Wild Charge, Close Combat, dan Play Rough, ditambah akses ke Priority Kuat Extreme Speed. Sedangkan, Arkenine support umumnya menggunakan Fast Null dan Will-O-Wisp untuk mengatasi segala jenis attacker lawan. Support Arkenine juga kadang membawa Safeguard atau Helping Hand. Offensive Arkenine dapat dilengkapi penambah damage seperti Life Orb dan Choice Band, atau ditebalkan dengan Assault Vest. Sedangkan, support Arkenine seringkali dilengkapi Citrus atau Pinchberry. Arkenine selalu masuk top cut di seluruh turnamen di Indonesia kecuali satu. Namun, bagai Dejavu ke format PGC 17, Arkenine semakin jarang ditemui akibat hadirnya Pokemon yang berada di peringkat selanjutnya. Di peringkat 2, saya memilih Incineror. Starter Alola ini konsisten mengambil spotlight dari Arkenine sejak format PGC 17. Sesama tukang Intimidate, distribusi stats Incineror dipandang lebih hot karena mendapatkan bulk yang lebih baik sehingga dapat menjadi support yang lebih tahan lama plus attack yang sedikit lebih tinggi. Sebagai support dengan bulk yang baik, Citrus ataupun Pinchberry sering menjadi pilihan utama. Sedangkan Incineror yang ofensif dapat melakukan teknik klasik Dynamax plus Weakless Policy. Dari segi moveset, Incineror memiliki 2 keunggulan dibanding Arkenine, yaitu akses menuju Fake Out dan Parting Shot. Dengan Parting Shot, Incineror dapat melakukan switch out sambil menggagahi lawannya. Akibat speednya yang cukup lambat, Pokemon yang dimasukkan pun dapat terhindar dari damage berlebih. Nantinya, Incineror dapat kembali masuk untuk merecycle Intimidate dan Fake Out. Incineror juga memiliki akses ke Steps Null. Incineror baru dapat bergabung di seri 3 setelah dirilisnya Pokemon Home. Sejak saat itu, Incineror tidak pernah absen sama sekali dari top cut lokal. Namun seluruh pencapaian tersebut masih belum cukup untuk meraih tahta di episode kali ini. Dan akhirnya di peringkat pertama, saya memilih Cinderace. Starter Galar 1 ini memang sudah diwanti-wanti akan meneror skena VGC sejak Hidden Ability-nya terkuat. Dengan Libero, Cinderace dapat mengubah tipenya sesuai dengan tipe serangannya. Ini menjadikan setiap serangan Cinderace akan mendapat ekstra 50% damage dari same type attack bonus. Libero juga dapat digunakan secara defensif dengan memperhitungkan resistance dan immunity. Misalnya dengan berubah ke tipe Dark di hadapan Expanding Force Spammer. Secara stats, Cinderace terbilang Glass Cannon. Inilah alasan Cinderace menjadi Starter Galar yang paling jarang digunakan sebelum Hidden Ability-nya dirilis. Terlalu tipis. Namun setelah Libero menyerang, rasanya kita cukup memerdulikan attack dan speed-nya saja. Dengan step Abadi plus Life Orb, Cinderace dapat konsisten memberikan damage besar meskipun dihadapkan dengan Intimidate. Move yang paling sering di bawah Cinderace adalah 3-4 di antara Pyro Ball, High Jump Kick, Sucker Punch, Bounce, Iron Head, dan Gang Shot. Karena move-move tersebut kebanyakan tidak akurat, Dynamaxing menjadi penting untuk mendapatkan Sure Hit. Cinderace juga memiliki Giganta Max Form. G-Max Attack-nya dianggap superior dibanding Max Player, karena Cinderace tidak bergantung kepada Sun untuk mendapatkan damage boost. Plus, damage konsisten dari G-Max Fireball juga lebih menguntungkan. Plus, desainnya juga lebih keren. Sejak mendapatkan akses ke Libero, Cinderace juga tidak pernah absen dari top cut lokal. Dan sejak mendapatkan akses ke G-Max Form, G-Max Cinderace lebih di-prefer. Mungkin yang belum pakai belum dapat jamur kali ya. Memang rasanya kurang adil karena Cinderace dapat berubah ke tipe apapun selama memiliki move yang sesuai. Namun karena ia tetap terdaftar di Pokédex sebagai tipe Fire, dengan berat hati saya harus mengakui bahwa Cinderace adalah Pokemon paling hot di TVC 20. Jadi gimana menurut kalian? Apakah top 5 ini satu percobaan yang mantap? Atau ada Pokemon lain yang menurut kalian layak berada di top 5 kali ini? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik like kalau kalian suka video ini dan subscribe jika belum. Kalau kalian ingin berdonasi ke Piku Caneru agar lebih semangat lagi membuat konten, langsung saja ke saweria.co.com. Stay happy, stay healthy, galar guys!